Intro Kurang dari 100 hari lagi, Euro 2024 akan segera digelar di negara Jerman Tepatnya pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 Dari 24 slot yang tersisa, kini masih ada 3 tiket tersisa yang akan diperbutkan 12 tim melalui jalur playoff di UFA Nation League 12 tim tersebut adalah Finlandia, Wales, Polandia, Estonia, Bosnia, Ukraina, Israel, Islandia, Georgia, Luxembourg, Yunani, dan Kazakhstan 12 negara yang tampil pada playoff kualifikasi Euro 2024 terbagi ke dalam 3 jalur yang masing-masing terdiri dari 4 tim Jalur yang dibentuk berdasarkan dengan posisi tim di ajang UFA Nation League yang sebelumnya dibagi antara Liga A, Liga B, Liga C, dan Liga D Pengundian ini berdasarkan ketentuan dari UFA Di antaranya, semua juara grup dari UFA Nation League yang tersediakan terpilih Namun, jika telah lolos langsung ke babak grup melalui jalur kualifikasi, tim tersebut akan digantikan tim peringkat terbaik berikutnya Jika kurang dari 4 tim dari Liga yang bersangkutan gagal lolos, maka tempat yang tersisa akan dialokasikan kepada juara grup D Kecuali tim tersebut lolos langsung atau diberikan berdasarkan peringkat negara di UFA Nation League Pada babak playoff kualifikasi Euro 2024, tim yang lolos melalui jalur A adalah Polandia, Wales, Finlandia, dan Estonia Sementara itu, di jalur B playoff kualifikasi Euro 2024 akan diisi oleh Israel, Bosnia, Ukraina, dan Islandia Sedangkan di jalur C, Georgia, Yunani, Kazakhstan, dan Luxemburg akan berebut satu tiket keputaran final Jadwal playoff kualifikasi Euro 2024 akan dilangsungkan pada tanggal 22 hingga 27 Maret 2027 Masing-masing jalur akan memainkan dua pertandingan tunggal di babak semifinal, dan kemudian satu pertandingan final penentuan Jika skor imbang menjadi hasil akhir pada akhir waktu normal dalam laga pertandingan, maka akan dilanjutkan ke 2x15 menit perpanjangan waktu Dan jika tetap imbang, akan dilanjutkan ke adu penalti Di semifinal satu jalur A, tim Nas Wales akan berhadapan dengan Finlandia pada Jumat 22 Maret dini hari waktu Indonesia Barat Laga Wales vs Finlandia akan digelar di Stadion Cardiff City dengan sistem gugur atau satu lag Tampil di hadapan fans sendiri, tim Nas Wales memiliki banyak talenta dalam barisan mereka Seperti Beck Joy Roden dan Ben Davis, gilandang Ethan Ampadu dan Jordan James, serta penyerang Brennan Johnson Di sisi lain, Finlandia juga bukanlah tim sembarangan Mereka mencerminkan sebuah negara yang terus menerahkan prestasi di sepak bola internasional Puncak sejarah sepak bola Finlandia baru-baru ini terjadi pada tahun 2020 Ketika mereka lolos kekejuaraan Eropa untuk pertama kalinya sebagai pencapaian bagi sepak bola Finlandia Finlandia memiliki squad dengan kualitas luar biasa Mereka diperkuat oleh keeper Bayer Leverkusen Lukas Radecki Glenn Kamara dari Leeds United Marcus Frost dari Middlesbrough Dan Joel Pohjan Palo dari Venezia Pemenang di laga ini akan bertemu pemenang dari semifinal 2 jalur A antara Polandia vs Estonia Robert Lewandowski dan kawan-kawan akan menjamu Estonia di Stadion Warsawa Jumat dini hari Tampil di publik sendiri, Polandia difavoritkan akan lolos ke final dan merebut satu tiket ke Euro 2024 Apalagi, mereka memiliki sejumlah nama beken seperti Wozja Sezni, Metikes, Jakub Kiwior, Piotr Zielinski hingga sang kapten Robert Lewandowski Sementara itu di semifinal 1 jalur B, Bosnia akan menjamu lawan kuat yaitu Ukraina di Stadion Balinopolje Meski tampil di rumah sendiri, namun Bosnia bukanlah tim unggulan di laga kali ini Apalagi, Ukraina yang diperkuat pemain top sekelas Mikhailo Mudrik, Artem Dovdik, Andri Lunin hingga Alexander Zinsensko Berambisi untuk lolos keputaran final di Jerman Pemenang di laga ini akan bertemu pemenang di semifinal lainnya antara Israel vs Islandia Bermain di tempat netral di Hongaria, Israel memiliki catatan apik tidak pernah kalah dalam 5 pertemuan terakhir melawan Islandia Tak heran, jika Israel lebih dijagokan di laga ini dibandingkan dengan Islandia Apalagi, Israel memiliki ambisi besar untuk lolos pertama kali ke Piala Eropa Sementara itu, Islandia pernah bermain di Piala Eropa tahun 2016 Dan tampil mengejutkan hingga ke babak perempat final, termasuk mengalahkan tim kuat Inggris Dengan ini, playoff jalur B bisa menjadi perebutan sengit antara Israel vs Ukraina Dan terakhir, di semifinal 1 jalur C, Georgia akan menghadapi Luxembourg di Dinamo Arena pada Jumat dini hari Di bawah asuan mantan back timnas Perancis Willy Sanyol, Georgia masih lebih diunggulkan dibandingkan Luxembourg Dari 3 penampilan terakhir mereka, Georgia berhasil meraih 1 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan Georgia menang 4-0 melawan Siprus, imbang 2-2 melawan Skotlandia, dan takluk 3-1 atas Spanyol Meski begitu, Luxembourg bukanlah tim yang bisa disepelekan Apalagi, kedua tim sama-sama berambisi lolos ke Piala Eropa pertama mereka dalam sejarah Sementara itu, pemenang di laga ini akan bertemu dengan pemenang semifinal 2 jalur C Antara Yunani melawan Kazakhstan Bermain di Opat Arena, Yunani lebih diunggulkan untuk melangkah ke final dan menjadi pemenang playoff jalur C Dalam 5 laga terakhir mereka, Yunani juga tampil cukup mengesankan Dengan mengalahkan Gibraltar 5-0, menang 2-0 atas Irlandia, kalah 1-0 dari Belanda, menang 2-0 atas Landia Baru, dan bermain imbang 2-2 melawan Perancis Terima kasih telah menonton!